Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu kembali Nah, di video kali ini kita akan Berbicara topiknya tentang cita-cita di bidang maritim Apa itu maritim, teman-teman? Nah, maritim adalah Sesuatu yang berkaitan dengan laut atau perairan Baik itu kegiatan di laut Orang yang bekerja di laut Dan benda yang dipakai bekerja di laut Nah, pertama kita akan mengenal nahkoda Nahkoda itu siapa ya? Iya, nahkoda adalah orang yang mengemudikan kapal laut Nah, lalu ada lagi namanya Arsitek kelautan Yang tugasnya membangun, merancang, dan memelihara kapal Terus ada lagi namanya di bidang maritim itu Insinyur kelautan Yang bertugas memastikan fungsi dan keamanan kapal Dan sistem kelautan berguna dengan baik Biasanya insinyur kelautan dan arsitek kelautan Saling bekerja sama Oh ya, teman-teman Kalau kegiatan di bidang maritim itu Ada beberapa Di antaranya Industri perikanan Atau disebut industri penangkapan ikan Yang kegiatannya adalah menangkap ikan dan menjual ikan Nah, nelayan termasuk orang yang bekerja di industri perikanan Lalu kita lanjut Kegiatan di bidang maritim berikutnya itu Adalah industri galangan kapal Apa itu? Jadi, industri galangan kapal itu Yaitu kegiatan pembuatan kapal Di sana dilakukan perancangan kapal Setelah kapalnya jadi Kemudian dites Apakah dapat dipergunakan atau tidak Dan juga di sana itu tempat untuk perbaikan Dan perawatan kapal Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya